Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini anime mencoba untuk memainkan game Blitz baru yaitu Blitz Reaper Soul Revival dan disini untuk servernya sendiri itu barusan ada 1 server dan sekarang kita langsung aja masuk ke dalam in-game nya Oke, jadi ini dia kita udah masuk ke dalam in-game nya jadi yang pertama kita lihat dulu dari event-event yang ada disini oke, ini ada event selama 7 hari kita bisa mendapatkan Lucky Games dan disini fungsinya itu untuk nge-gaca supaya bisa mendapatkan Ulquora kemudian kita bisa mendapatkan tiket untuk nge-gaca nah disini kita bisa dapetin coin-coin nya itu untuk nge-gaca si Ulquora tadi kemudian kita lihat lagi dari fitur-fitur yang lainnya oke, jadi disini itu ada free gratis-an ya oke, ini bisa 3 kali kesempatan nah disini anime ada 3 yang pertama itu ada si Yajiru kemudian ada si Tesai dan juga ada satunya yang kedua ini healer yang satu ini si Yajiru ini dia itu bisa ngasih efek bleed karena dua itu healer jadi disini kita pilih si Yajiru aja kemudian selanjutnya kita lanjut untuk nge-gaca dan disini kita coba beli tiket yang disini ya 1980 kita dapet 10 tiket nah kita lanjut coba nge-gaca nah untuk nge-gacanya itu ada disini oke, kita summon dan disini untuk setiap 10 kali nge-gaca itu jaminan dapet karakter bintang 3 sampai bintang 5 oke, 10 kali gaca yang pertama kita lihat kita dapet apaan oke, ini dia untuk animasinya kurang lebih seperti ini oke, disini kita lihat masih belum kebuka dapet karakter yang biasa oke, dapet si Renji ya ya lumayan lah ini dapet si Renji kemudian untuk gaca yang selanjutnya oke, ini gaca yang multi yang ke-20 nah disini kita lihat kita dapet apaan untuk karakter bintang 5-nya oke, kita dapet ini si Hatna Taro oke, dapet si Isane ya jadi Isane ini dia tipenya support healer dispel oke, jadi dia itu bisa nge-heal dan juga bisa nge-dispel the buff dari musuh ya nah, supaya temen kita ada kena debuff nah, itu bisa di-dispel oleh si Isane dan juga Isane itu bisa nge-heal kemudian selanjutnya untuk gaca multi yang ketiga disini kita dapet oke, dapet si Iba ini tipenya adalah tanker ya ngetahun dan juga lifesteal oke, jadi kurang lebih seperti itu kemudian disini tiketnya ya ternyata sudah habis oke, disini sudah habis kita coba lihat karakter-karakter yang ada di dalam game ini jadi untuk karakter-karakter yang ada di dalam game ini disini tuh ada 5 elemen ya yang pertama kita lihat dulu dari elemen warna biru disini tuh pertama tuh ada si Ulkora ada si Mayuri ada si Urahara ada si Soifon kemudian ada si Tesai ada si Shinji ada si... oke kemudian yang ini yang hijau ini ada si Aizen kemudian Warukiya ada si Isin oke, kemudian itu Isane tadi kita udah dapet ya lumayan cukup banyak ya ini cuma SSR Plus ada SSR biasa kemudian disini tuh ada si Unohana kemudian ada si Komamura ada si Byakuya nah disini untuk elemen yang cahayanya disini tuh udah ada UR-nya ya ada si Hitsugaya Toshiro kemudian ada si Yamamoto ada si... ini Kiryu dan juga si Tenjiro kemudian untuk yang tipenya Dark oke, kita lihat untuk yang tipenya Dark disini tuh ada UR-nya juga ya disini tuh ada si Stark kemudian ada si Zail Aporo nah disini tuh ada si Fasto Lorde ya widih keren si Fasto Lorde-nya kemudian ini si Stark yang UR oke, jadi kurang lebih seperti itulah untuk karakter-karakter yang ada di dalam game ini ada yang SSR biasa ada yang SR Plus ada yang UR nah sekarang kita langsung aja lihat ke dalam gameplay-nya dan disini untuk line-up-nya disini kita bisa membawa 5 karakter itu paling maksimal kemudian untuk kombinasinya kita bisa pakai karakter yang elemenya itu sama ya kemudian untuk formasinya disini tuh ada 1, 2, 3, 6 formasi jadi kita bisa sesuaikan dengan formasi yang kita inginkan oke, disini langsung aja kita lanjut ke dalam gameplay-nya jadi gameplay-nya tuh seperti apa untuk gameplay-nya jadi kurang lebih seperti ini ya dia itu full auto dan disini untuk animasinya kayaknya animasinya itu nggak ada nah, untuk efek-efek-nya kita bisa lihat disini ya kayak si Hachiru itu bisa ngasih efek bleed kalian bisa lihat di Komamura dan juga di si Byakuya itu ada efek bleed-nya kemudian kayak si Isane tadi itu dia tuh fungsinya untuk nge-heal kemudian yang depan itu dia tuh tanker yang satu si Renji itu dia tuh nyerang ke damage-nya tuh lebih gede kalau dia tuh nyerang ke hero yang tipenya itu support ya itu bagus Renji itu untuk ngincer musuh yang banyak bawah support karena damage-nya tuh bisa lebih gede ke hero yang ada support-nya oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk gameplay dari game Blitz terbaru buat kalian suka Blitz kalian bisa cobain gamenya untuk link download-nya itu ada di deskripsi mungkin selanjutnya di videonya terima kasih dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati